Assalamu'alaikum semuanya Mengapa Afganistan dijuluki sebagai kuburan bagi berbagai imperium dunia? Afganistan adalah negara yang terkenal sulit untuk ditaklukan Imperium demi imperium, negara demi negara telah gagal untuk menaklukkan Afganistan Bahkan meskipun terkadang imperium tersebut sempat memenangkan beberapa pertempuran awal Dan membuat robosan kewilidah tersebut, pada akhirnya mereka terpaksa pergi dari negeri itu Sebuah studi tentang sejarah Afganistan menunjukkan betapa sulitnya menduduki dan memerintah negara tanpa laut itu Faktor geografis merupakan salah satu penyebab mengapa menaklukkan Afganistan sangat sulit Negeri ini dikelilingi gunung-gunung raksasa, lembah-lembah yang curam dan gurun-gurun yang kejam Belum lagi ditambah dengan musim panas yang menyengat atau musim dingin yang kering Faktor lainnya, karena sudah terbiasa diinvasi negeri lain Setiap individu di Afganistan cenderung memiliki semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah Alexander the Great atau Iskandar yang agung, Raja Makedonia Yunani pada 328 sebelum Masihi Pernah merasakan lelahnya menaklukkan Afganistan Setelah berhasil menyerang Persia, Alexander melanjutkan perjalanannya ke arah timur Menuju ke wilayah yang saat ini dikenal sebagai Afganistan Di wilayah timur Persia, pasukan Alexander the Great sempat bertempur sengit dengan pasukan Persia dan Cavalry Bakteria Setelah itu pasukan Alexander pindah ke wilayah selatan, yaitu wilayah Helmand Di sana dia bertemu dengan komunitas petani yang ramah Selang beberapa waktu, Alexander kemudian memutuskan untuk menuju ke utara melitasi Hindu Kush Di sinilah faktor pertama yang disebutkan tadi mulai menghancurkan bala tentara Alexander Musim dingin yang kejam menewaskan banyak serdadu Alexander Setelah melewati Hindu Kush, pasukannya mencoba mengejar Cavalry Bakteria melewati Gurun Kering sejauh 72 km Antara Sungai Oksus, Amudarya, dan Kota Balk Karena kekurangan pasukan air, sebagian besar bala tentara Alexander pun tewas bertumbangan Pada saat itu, seorang general Persia, Spitemenis, menggelarakan perlawanan kepada suku-suku yang ada di sana Setelah melewati Sungai Oksus, pasukan Alexander kemudian bertemu dengan perlawanan suku-suku itu Alexander yang terbiasa berperang terbuka dibuat kelimpungan dengan taktik gerilya ala orang Afganistan Sebanyak 2.000 personil pasukannya tewas dalam pertempuran hit and run itu Selama 3 tahun Alexander berada di Afganistan, pasukannya yang tewas jumlahnya lebih banyak Ketimbang saat ia menghadapi berbagai imperium besar Invasi singkatnya di Asia Selatan kemudian berakhir seiring keputusan Alexander untuk kembali ke Makedonia Pada saat melintasi gurun di wilayah Walaukistan, pasukannya pun kembali banyak yang tewas karena kehabisan air Alexander sendiri menderita sakit dan meninggal dunia ketika perjalanannya baru sampai di Babel, Irak Terima kasih telah menonton!